Gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, masuk daftar pemain yang diboyong KMS KDNZ untuk mengikuti pemusatan latihan di Belanda. Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar 29 pemain yang masuk skuad TC KMS KDNZ. Ini adalah 29 tijes yang berangkat di kamp pelatihan besok, tulis KMS KDNZ. KMS KDNZ sendiri bakal mengikuti pemusatan latihan di kota Delden, Belanda, untuk persiapan menuju Liga Belgia tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemusatan latihan ini jadi tur musim panas pertama KMS KDNZ yang diikuti Gelandang Andalan Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sendiri direkrut KMS KDNZ pada Januari tahun 2023. Ikut pemusatan latihan, Marcelino Ferdinand DKK bakal lakoni uji coba. KMS KDNZ dijadwalkan bakal menghadapi dua pertandingan uji coba. Laga uji coba tersebut bakal menghadapi klub Liga Belanda. Dua klub yang dimaksud adalah FC Groningen dan FC Emen. Saat ini kedua klub tersebut sama-sama merupakan tim kasta kedua di Liga Belanda alias bermain di Irste DC. Meski main di kasta kedua, FC Groningen punya catatan yang bagus dalam pengembangan pemain muda di sepak bola Belanda. FC Groningen pernah diperkuat oleh sejumlah nama besar di dunia sepak bola Belanda dan dunia. Nama pertama adalah winger andalan Timnas Belanda era 2000-an yaitu Arjen Robben. Nama kedua adalah Kapten Liverpool sekaligus Timnas Belanda saat ini, yakni Virgil van Dijk. Nama pemain internasional yang pernah memulai karir di benua Eropa di FC Groningen adalah ex-penyerang Timnas Uruguay, yaitu Luis Suarez. Laga KMS KDNZ menghadapi Groningen bakal dilaksanakan pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Pasalnya, dua pertandingan tersebut bisa jadi penentu nasib Marcelino Ferdinand untuk musim depan. Kompetisi tahun 2023 sampai tahun 2024 bakal jadi musim penuh perdana ex-bintang persebaya tersebut di Eropa. Marcelino Ferdinand sempat banyak merumput di laga resmi KMS KDNZ musim lalu. Gelandang Timnas Indonesia itu sudah mencatatkan empat pertandingan bersama KMS KDNZ. Ia merumput dalam empat pertandingan di relegation playoff dengan total 116 menit bermain. Marcelino tercatat sudah mencetak satu gol. Marcelino Ferdinand punya kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!